Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, welcome back to my channel, Yusuf Sari Dewi Gimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat aja Aku doakan kita semua selalu dalam keadaan sehat Wallahfiat ya, amin amin ya Rabbul Alamin So, hari ini aku pengen ngebahas masih tentang ASI, masih tentang per-ASI ya Dan hari ini aku pengen ngebahas tentang Regimen ASI untuk Mama-Mama Evin Jadi berdasarkan pengalaman aku Udah berdasarkan resource-resource yang aku baca juga ya Jadi supaya ada insight buat Mama-Mama yang baru Memang sih cara manajemen ASI, penyimpanannya dan sebagainya Supaya kamu bisa Supaya Mama-Mama semua ini bisa stok ASI Stok ASI apalagi yang kerja nih Ini itu tuh lumayan PR banget sih Biar bisa punya stok yang mencukupi buat dede-dee bayinya Jadi kalau prinsipnya adalah Kalau bisa nyetok, stok sebanyak mungkin gitu Jadi jangan pernah takut atau eman atau kebuang-buang gitu Gak apa-apa, yang penting lebih baik Untuk ASI nih ya Kita ngomong lebih baik, berlebih-lebih daripada kurang Karena kalau misalnya emang lebih Katanya sih sebenarnya ASI yang udah keluar saya itu bisa dipakai buat mandi bayi gitu Aku sih gak paham, kalau aku emang aku buang aja sih Gak aku pakai mandi, gak aku pakai mandi buat dede bayinya juga Jadi aku mikir, yaudahlah daripada Maksudnya kita mikir yaudah, udah kader luasa gitu Udah basi, yaudah gak pakai yaudah gak apa-apa gitu Yang penting ini akhirnya ada buat kebaikan gitu Kalau kita pakai sesuatu yang basi, takutnya gimana gitu Udah mikirnya gitu aja sih Oke, jadi Kalau aku nih sebagai mama Eping Emang maksudnya Jadi mama Eping ini udah berat banget Apalagi harus nyetok ASI gitu Jadi apalagi terus kemudian sebagai working mom gitu Ibu-ibu yang bekerja di luar rumah Itu juga jadi akhirnya PRnya bener-bener tambah berat Tapi harus dilakuin Apalagi kalau misalnya kalian dapet cuti 3 bulan Itu bisa bener-bener dimanfaatin banget buat nyetok ASI ya Nah, gitu terus gimana manajemen ASI-nya Intinya sih sebenarnya adalah Kalau gak bisa stok yang banyak sekalian gitu Maksudnya produksi ASI-nya Misalnya gak yang melimpah banget gitu Misalnya sekalipamping bisa 500 gitu Setengah liter gitu Apa namanya, misalnya Kalau memang bisa banyak Ya Alhamdulillah Misalnya produksinya 500 mili gitu Sekalipamping gitu Tapi kebutuhan dedek bayi Misalnya maksimal sekali minum itu cuma 200 Enak banget itu bisa punya stok banyak langsung gitu Tapi kalau yang misalnya gak terlalu banyak nih Kayak aku gak yang banjir-banjir gitu Apakah masih bisa stok ASI-nya Masih bisa banget Jadi gimana caranya dicicil Aduh udah kayak apa aja cicilan Jadi dicicil Bener Jadi misalnya kayak Kita nergetin nih Mau satu kantong ASI- itu Kira-kira kita mau kasih 100 mili Jadi dicicil aja Jadi misalnya sekalipamping gitu Dapetin misalnya 150 lah 150 Jadi kebutuhan dedek bayi Misalnya sekali 120 100-120 misalnya Kalau Renan dulu 100-120 Nah jadi 30 milinya udah aku pisahin di awal 30 mili aku taruh tampung di botol gitu Terus aku masukin kulkas Kulkas bawah dulu Jangan freezer ya Untuk manajemen ASI Nanti mungkin kita bahas di video yang lain Maksudnya bagaimana sih cara manajemen Naruh ASI yang benar Tapi secara general Itu gak boleh langsung ditaruh di freezer Karena takut perubahan suhu yang terlalu drastis Itu akan merusak kualitas ASI Jadi taruh dulu di kulkas bagian bawah Nanti dia ketika suhunya udah stabil Udah suhu kulkas lah Baru bisa dipindah ke freezer Itu kuncinya sebenarnya Itu apa namanya Prinsipnya gitu Jadi sisihkan Sisihkan berapapun mili gitu Yang diluar dari kebutuhan ASI Misalnya ya itu dia Jadi berapa pumping Jumlah pumping sekali Kemudian dikurangi kebutuhan sekali minum Gitu ya Misalnya ya itu dia Pumping Kalian sekali pumping bisa dapat 150 Kebutuhan minumnya misalnya 120 Kalian kan udah bisa lihat dong Kira-kira nih habisnya Bagusnya kalau tahu habisnya Atau penyanyi dada itu Segimana Jangan juga terlalu kenyakan Nanti akan suka muntah Gak baik juga Kalau perutnya terlalu kembung Kebanyakan minum gitu Gak baik juga Jadi kira-kira yang dia sampai Kenyang gitu Dan lebih bagus lagi Kalau tahu bahwa kebutuhan ASI itu Per usia itu berapa ya Jadi per usia Misalnya 0-6 bulan Atau 0-1 bulan itu berapa 0-2 minggu masih sedikit banget Less than Duh di bawah 100 mili Karena masih lambungnya sebesar biji Klereng Nah kemudian nanti Makin naik-makin naik Makin naik Makin banyak Tapi gak sebanyak itu kok Apalagi nanti setelah Udah mulai makan Aku waktu 6 bulan ke atas Itu bener-bener minumnya Hanya 100 mili Aku batisin Oke Nah jadi kayak gitu Jadi berapa produksinya Dikurangi dengan Berapa porsi nih Sekali minum Itu sisanya harus dipisah Sejak awal Jangan diminumin dulu Nanti ada sisa Terus dipisah Jangan ya Itu udah kecampur Sama airnya bayi Jangan Jadi ketika pumping nih Pumping-pumping-pumping Udah dapet Sisihkan langsung Misalnya di botol penyimpanan Oke Jadi harus ada dua nih Yang mana yang akan dikasihkan Yang mana yang mau disimpan Sebagai stok gitu Jadi misalnya oke Minumnya 130 mili nih Biasanya oke Hampir 130 mili Untuk minum berikutnya misalnya Dan 20 milinya disisihkan Di botol Masukin kulkas bawah Misalnya Oke kayak gitu Itu prinsipnya Jadi kita hitung aja Misalnya pumping-nya Per 3 jam Berarti sehari dapet 8 kali 8 kali Misalnya nih Nah jadi misalnya Kebutuhan nasinya 100 mili Produksinya 150 Nah jadi di awal itu Kita sisihkan dulu Yang 50 mili Nah terus disimpan di kulkas Nanti di periode pumping berikutnya 3 jam kemudian Yang Apa namanya Stok Sisa 50 mili Yang kedua Intian Jadi misalnya nih Kita mulai pumping Jam 4 Jam 4 pagi Kita mulai Oke Pumping Pumping Udah dapet tuh 150 mili Udah Yang 100 Kita sisihkan Terserah Ditaruh di kantong asik Atau botolnya langsung Botol kacanya Terserah Oke Dikasih tanggal Jangan lupa Dikasih label Tanggalnya berapa Gitu Terus kemudian Abis itu Yang sisa 50 mili Kita taruh di botol yang lain Oke Yang pertama Kenapa per 100 mili Karena Supaya gak terlalu penuh juga Kantongnya Atau Botolnya Jadi penyimpanan juga bagus Yang kedua Ya itu dia Jadi bisa sekali Porsi minum Jadi gak akan kebuang-buang asinya Oke Nah Jadi botol yang 100 mili Udah Disahkan dengan yang disisihkan Untuk yang 50 mili Oke Pumping lagi Kemudian jam 7 Ya 4 jam 3 7 Pumping lagi jam 7 Dapat 150 mili lagi Nah Yang 100 mili tadi kan keluar nih Buat dikasih dedeknya Oke Masih sisa yang 50 mili Oke Nah Masuk lagi yang 100 mili Oke Sama 50 mili Jadi ada 3 botol Di jam 7 nih Misalnya Yang Ditaruh Dulu nih Oke Jadi ada 3 botol 50 mili yang Tadi Kemudian 100 mili Dengan pumping yang baru Dan 50 mili Yang baru Oke Jadi 50 yang lama Pumping yang jam 4 Ada yang 100 mili yang baru Ada yang 50 mili yang baru Nah nanti Ketika jam 10 Pumping lagi nih Nah Yang 50 Yang periode kedua Pumping kedua Dengan 50 Periode pertama Yang jam 4 tadi Bisa dijadikan satu Dalam satu kantong Atau satu Botol Nah bisa di Pack jadi 100 mili lagi Baru di Oper ke freezer Kenapa? Jadi supaya Suhu keduanya nih Menyatu dulu nih Sama nih Suhunya nih Baru bisa dijadikan satu Baru bisa dipindah ke freezer Oke Jadi Kemudian Jadi begitu seterusnya ya Jadi Kalau untuk yang memang Pengen stock Adalah Lebih baik kasih Asi yang stock dulu Yang fresh Yang Jadi yang fresh Yang di stock Jadi Untuk yang diminum Kasih yang ada di kulkas dulu Yang di freezer dulu Yang di stock dulu Kemudian Yang baru itu di Stok Supaya apa? Supaya stocknya Tetap terjaga Apa namanya Tanggalnya Supaya Press terus Nah gitu Itu juga Kalau misalnya Aku cuma bisa Nisiin 10 mili Ini gak apa-apa Sisiin 10 mili Ingat Harus disamain Dulu suhunya Pumping Pumping yang pertama Dapat 20 mili Pumping yang kedua Dapat 20 mili Diduayarin dulu Nanti di pumping yang ketiga Baru mereka bisa disatuin Oke Pumping yang ketiga Harus stay dulu Supaya sumbunya sama Nanti dapat pumping keempat Stay dulu Nanti pumping yang kelima Baru pumping ketiga Dan keempat Bisa dijadikan satu Kira-kira paham ya Intinya Ketika bunda Menyesihkan Asi untuk dijadikan stock Gak boleh Langsung dijadikan satu Ada nih Yang udah di 50 mili Terus ada yang baru Akhirnya bisa Seluruh Jangan ya Harus disamain dulu Supunya Sama-sama dulu Ditaruh di kulkas Baru boleh dijadikan satu Kayak gitu Jadi aku dulu Bahkan gak bisa 50 mili Awal-awal Nyesihin Cuma bisa 20-30 mili Jadi kayak 30 mili Aku kumpulin 30-30 Gitu Jadi Kayak 3 kali Pumping Baru bisa dapat 100 Jadi Tapi gak apa-apa Lebih baik Nyetok Daripada Gak nyetok Sama sekali Meskipun Itu 20 mili Paling gak Sehari bisa dapat Satu setengah Satu setengah Apa namanya Satu setengah Kantong Nah Kalau misalnya 30 mili Lebih bagus lagi 30 kali 8 Bisa dapat Dua setengah Kantong Itu lumayan banget Bayangkan sehari Dua setengah Kantong Sehari dua setengah Kantong Nanti ketika kerja Udah tenang Stok asy Terjaga Gak usah Pusing Gak usah galau Mikirin Dede bayi di rumah Perlu asy Atau enggak Kayak gitu ya Jadi penting banget Management Buat asy Ini Gitu loh Jadi Seperti Kita Apa sih Kayak Baru gajian Gajiannya Tiap Tiga jam Itu Kita pumping Itu Ibaratnya kita gajian Harus ada yang disisihkan Untuk Disimpen Atau ditabung Jadi ditabung Ditabung Sedikit 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 Selama-lama Kan Jadi jangan malus Buat nyisihin Aduh ribet Jangan Pokoknya Motivasinya adalah Kesehatan bayi Motivasinya adalah Hak bayi Motivasinya adalah Gimana caranya Supaya Kebutuhan asyiknya Terjaga Mau kita ada di rumah Atau di luar rumah Kayak gitu Kita gak tau Apa yang bakal terjadi Kayak Sama kita Kayak Kita mungkin sakit Mama Epi ini Kayak Harus banget Ngejamin Bahwa kita gak boleh sakit Kita gak boleh Apa namanya Gak apa Apa ya Kayak harus Susah-susah Dikit deh Gitu Manajemen asyik Nyimpen asyik Gesehin asyik Pumping Konsisten Gitu Supaya apa Supaya pokoknya Asyik itu Selalu ready Apapun keadaannya Misalnya bunda Harus pergi nih Tinggalin dada Sebentar Udah ada asyik Di rumah Atau bundanya Sakit nih Pumping Gak bisa pumping Gitu Sehari Tapi masih ada asyik Kayak gitu Jadi supaya tenang Bundanya tenang Dedanya juga tenang Oke Itu dia Sedikit share dari aku Pemmanajemen asyik Untuk mama-mama Epi Intinya adalah Pumping Berikan Sisihkan Pumping Berikan sisihkan Kayak gitu Harus ada yang disisihkan Oke Itu dia Video dari aku Semoga bermanfaat Sampai ketemu di Video-video berikutnya Jangan lupa like Comment dan subscribe Channel aku Oke See you on next video Bye-bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh